Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bersama Yuraku Story Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba Tes game yang Dulu sempat viral Belum lama ini sempat viral Yaitu Palworld Palworld di pocokan ini Game Palworld ini Sempat terjual hingga 5 juta Dalam waktu 3 hari Dan 15 juta Dalam waktu 1 bulan Terjual sebegitu banyaknya Makanya saya penasaran Untuk mengetes game ini Di laptop Advan Workplace Dan sebelumnya saya sudah mengetes Di tipe Ryzen 7 7735s Sekarang kita akan mencobanya Di Ryzen 5 6600H Tujuan ini agar teman-teman Tahu perbandingan performanya FPS nya Dalam menjalankan game Yang akan dimainkan Yaitu Palworld Oke langsung saja Sebelum kita tes Pastikan yang pertama Sudah di charger Yang kedua Sudah di mode performance Atau mode ragi Seperti ini Dan kita akan cek Spek singkat Melalui Task Manager Seperti ini Hasilnya Nah untuk CPU nya Dia menggunakan AMD Ryzen 5 6600H Dengan iGPU Radeon 660M Dengan 8 Computation Unit Lalu memory RAM nya Dia di 16GB LPDDR5 Dan speed nya di 6400MHz Dan saya tampakkan informasi Jika teman-teman tidak tahu RAM ini sangat Penting bagi IGPU guys Atau grafis internal Semakin bagus Semakin tinggi Semakin besar RAM nya Dan semakin kencang speed RAM nya Maka game nya akan berjalan Lebih smooth Lebih lancar guys Seperti itu Langsung saja Kita akan Masuk di in game nya guys Let's go Oke guys Sudah masuk di in game nya Jadi saya akan informasikan Bahwa game ini Sempat menggemparkan Dunia gamers guys Gimana bisa begitu Ya karena game ini Dalam Waktu 3 hari Bisa terjual Hingga 5 juta kopi Dan dalam sebulan Bisa terjual Sampai 15 juta kopi guys Jadi di Waktu awal Perilisannya Game ini Dikembangkan oleh Pocket Pair Dan dirilis pada Tanggal 19 Januari 2024 Game yang Bergenre Petualangan survival Ini juga Bisa di Teman teman Mainkan di Windows Dan Xbox X dan S Series G Seperti itu Dan untuk Awalan FPS nya Teman teman Bisa saksikan FPS di 20 24 25 FPS Seperti itu Kita akan Jalan-jalan Sebentar guys Untuk Mengetahui Konsistensinya Guys Nah renderannya Juga telat ya Seperti ini Kita akan Cek dulu Settingnya Seperti apa Guys Nah game Game ini Jalan di Resolusi 1920 X 1200 Atau Full HD Plus Dan Di Preset nya Very low Guys Seperti ini Bisa teman teman Saksikan FPS tadi Yang didapatkan Bisa 25 Sampai 30 FPS Seperti itu Kita akan Coba Auto-artik ya Tapi Tetap Di Resolusi Segini Apakah Bisa Di Auto-artik Lagi Seperti ini Field of view nya Coba kita Dekatkan Aja Pementaknya Di 70 Seperti ini Seperti ini Guys Oh Harusnya Restart ya Harusnya Disuruh Restart Tapi Bagaimana Yang intinya Seperti ini Guys Ternyata Kalau Di Full HD 1200 P Ya Game ini Seperti inilah Kondisinya Di 20 FPS Sampai 30 FPS Guys Di Skin yang Banyak Pohon Langsung Turun Di 20 Kecil Kita Coba Turun Di Skin Yang Banyak Pohon Guys Seperti ini Guys Kalau Di Skin Yang Banyak Pohon FPS Bisa Disaksikan Ini Sampai Tadi Sampai Tersempat 17 FPS Guys Kita Coba Turun Nah Seperti ini FPS Guys Jalan Jalan Di Pagi Hari Bertemu Seekor Ayam Mana Tadi Ayam Sudah Hilang Biarin Aja Seperti Ini Kita Kalau Melihat Awan Ya FPS Pasti Tinggi Naik 20 30 Berapa Atik Sampai 42 Kalau Kita Cuman Scan Melihat Ke Awan Bisa Dapat 40 An Kita Coba Balik Arah Muter Ke Pohon Pohon Langsung Gimana FPS Bisa Teman Lihat Langsung Grip Ke 22 FPS Seperti Ini Perbedaan Bagai Langit Dan Bumi Kalau Melihat Awan Dan Lihat Pohon Guys Warna Biru Dan Warna Hijau Tapi Itu Bukan Tentang Awan Dan Pohon Guys Ini Tentang Grafis Guys Grafis Di Hardware Ryzen 5 6600H Yang Menggunakan Radio 660M Dengan 8 Computation Unit Guys Seperti Ini Hasilnya Oke Mungkin Cukup Sekian Aja Tes Performance Game Power Di Ryzen 5 6600H Laptop Advan Word Plus Guys Jika Tes Ini Bermanfaat Teman-teman Bisa Like Dan Share Jika Tidak Bermanfaat Bisa Di Dislike Terima Kasih Sudah Menonton Guys Tidak Tidak Looks Tidak